Baik, ini ada sled ya, lumayan bagus sih dilihatnya dari Direkturat Pengawasan. Nah, ini struktur organisasi Bepom, ya lanjut aja lah ya. Kemudian, jadi selain dari narkotika dan psikotropika, ada obat-obat yang lainnya yaitu prekursor dan obat-obat tertentu ya. Ada istilah prekursor dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, nanti kita bahas di bawah. Ya, lanjut. Ya, ini tugas fungsi dari apa sih? Bepom ya, tapi ini dari Bepom ya. Tupuk sih di tuas Bepom, oke lanjut aja. Kita lihat di, nah ini jadi napsa itu ada yang narkotika, ada psikotropika, ada zat adiktif lainnya. Iya kan? Nah, zat adiktif lainnya itu bisa prokursor parmasi, bisa produk tembakau, atau obat-obat tertentu yang disalahgunakan. Nah, ini obat-obat tertentunya itu berdasarkan surat keputusan Kepala Bepom tahun 2015, penunggasan di tuas napsa untuk melakukan pengawasan obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Contohnya Tramadol, Nah, THP ya, Triaxipenidil, Haloperidol, CPZ, dan Amitriptilin. Nah, ini OOT ya. Lima obat ini masuk ke obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Oke, lanjut. Nah, kita definisinya tadi ya. Kita ulang lagi. Narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009, yaitu zat atau obat yang dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semisintesis, yang dapat menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Nah, ini dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Ada tiga golongan ya. Golongan satu, contohnya apa tadi? Heroin, putau, ganja. Nah, kemudian kokain juga dia masuk ke golongan satu. Golongan dua, narkotika. Contohnya apa? Morfin, petidin. Kemudian golongan tiga, yaitu kodein. Kemudian psikotropika. Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika. Jadi, serai narkotika yang bersifat psikoaktif menalui pengaruh selektif pada sistem susunan sarap pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, jadi psikotropika pokoknya obat-obatan atau zat yang sistem kerjanya langsung diotak ya ke sistem sarap pusat. Ini undang-undangnya nomor lima tahun 1997. Jadi, undang-undang psikotropika masih yang lama ya. Kemudian ada istilah prekursor farmasi. Nah, prekursor farmasi yaitu bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika termasuk produk-produk antara produk ruahan dan obat yang mengandung efedrin, sedoefedrin, norefedrin, ergotamin, ergometrin, dan kalium permanganat. Oh, kalium permanganat aja masuk ke prekursor ya. Nah, makanya misalnya contoh obatnya apa, rhinos, itu kan kenapa sekarang sangat dibatasi karena dia masuk ke prekursor ya. Karena ada sedoefedrinnya, ergotamin, nah ergotamin, contoh obatnya apa ya? Kalau mereknya, ya erikav gitu ya. Nah, itu masuk ke prekursor farmasi. Kemudian ada obat-obatan tertentu, yaitu obat-obatan yang bekerja pada sistem secara pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan. Kalau dia pada dosis terapi tidak tergantung gitu ya. Nah, contohnya tramadol, THP, CPZ, amitriptilin, dan haloperidol. Nah, ini tramadol yang kayaknya yang sering ya. Jadi, awalnya buat nyeri-nyeri, kemudian akhirnya ketergantungan. Ini berdasarkan, kalau misalnya prekursor tadi, berdasarkan Permenkas nomor 3 tahun 2015 ya. Tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Kalau obat-obat tertentu itu berdasarkan peraturan kepala badan POM nomor 7 tahun 2016. Oke, kemudian. Nah, ini penggolongannya ya. Ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Ini narkotika digolongkan jadi 3 ya. Penggolongannya jadi 3 ya. Itu contohnya apa? Heroin, nofium gitu ya. Kemudian yang golongan 2, kokain, ganja itu masih golongan 1 ya. Kemudian kalau golongan 2, petidin, morfin, metadon, fentanil. Nah, metadon itu masuk ke 2 ya. Soalnya kan, tapi dia bisa jadi substitusi terhadap opioid ya. Contohnya heroin, orang yang adiksi terhadap heroin bisa diterapi metadon. Kemudian yang golongan 3-nya dia, contohnya kodein ya. Atau ethylmorphina, yang sering sih kodein ya. Kemudian ini berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009. Kemudian ada PMK nomor 2 tahun 2017 ya. PMK nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Oke. Ya, tadi kalau golongan 1, dia hanya untuk apa? Hanya untuk ilmu pengetahuan. Kalau golongan 2, boleh pengebatan, tapi pilihan terakhir. Kalau yang ketiga, dipakai luas buat pengebatan ya. Karena potensinya ringan. Kalau yang 2 tinggi, kalau yang 1 sangat tinggi. Kemudian psikotropika. Nah, psikotropika itu undang-undang nomor 5 tahun 1997. Kemudian ada PMK nomor 3 tahun 2017. Nah, PMK nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan psikotropika ya. Kalau perubahan narkotika tadi nomor 2 ya. Nomor 2 tahun 2017. Perubahan tentang psikotropika-nya nomor 3 tahun 2017. Gitu ya. Walaupun ada perubahan juga ya sudah ya. Sudah ada perubahan lagi nih kayaknya. Oke. Kemudian, nah, golongan 1-nya dipindahkan sebagai narkotika golongan 1. Dipindahkan menjadi narkotika golongan 1 menangkan undang-undang 35 tentang narkotika. Nah, jadi nggak ada lagi ya. Padahal tadi harusnya apa? LSD, ekstasi, kok dipindahkan ya? Dipindahkan sebagai narkotika golongan 1. Kemudian golongan 2, metelvinidat. Kemudian golongan 3, amobarbital, ventobarbital ya. Kalau yang golongan 4, alprazolam, diazepam, bromozepam gitu ya. Oke. Dipindahkan menjadi narkotika golongan 1 menangkan undang nomor 35 tentang narkotika. Oh, sudah dipindahkan ya pantasan. Di permankes-permankes. Sudah nggak ada golongan 1. Biasanya golongan 2, golongan 3, golongan 4. Oh. Kalau yang golongan 2, sebagian ya. Sisa 3, metelvinidat. Yang nggak ada apa tuh? Ampetamin. Ampetamin sudah nggak ada lagi ya? Nanti kita lihat yang di kelompok-kelompoknya ya. Oke deh. Lanjut dulu. Oke. Kemudian penggolongan prekursor. Nah, ini tadi ya. Yang sering sih, epedrin. Kemudian ergometrin, ergotamin, norepedrin ya. Kalau tabel 2, peperedin, tolien. Oh, ini jarang lah ya. Untuk tabel 2 ini. Kemudian, apa ini? Undang-Undang 35 tahun 2019 tentang narkotika dan PP nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor. Bahan baku prekursor. Farmasi prekursor yang digunakan untuk bahan baku obat diawasi oleh badan POM. Oke, ada istilah tadi prekursor ya. Bahan untuk membentuk itu. Bahan untuk membentuk narkotika atau psikotropika. Nah, ini apa nih? Regulasi. Jadi, apa nih? Yellow List. Tahun Undang-Undang nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961. Bersata Procol yang mengubahnya. Kemudian, Grand List tentang pengesahan konvensi psikotropika. Red List. Pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika psikotropika. Nah, apa nih maksudnya nih? Nah, dasar hukumnya. Sudah lanjut. Nah, ini asas hukumnya ya. Jadi, mulai Undang-Undang psikotropika itu nomor 5 tahun 1997. Kemudian narkotika 35 tahun 2009. Kemudian kesehatan 36 tahun 2009. Kemudian, nah itu ada tentang ganja, farmasi, kefarmasian. PP nomor 44 tentang prekursor ya. PP 44 tahun 2010 tentang prekursor tadi. PP 40. Ya, nanti ada permain case-nya juga kan tadi. Kemudian PP 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oke, kemudian... Nah, ini tentang prekursor lagi ya. Permain case, ada standar pelayanan kepermasian. Nah, itu nomor 2 tahun 2017 dan nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika dan psikotropika. Kemudian, kemudian lanjut. Ya, ini dari BIPOM-nya ya. Ya, pengawasan, ruang lingkup pengawasan. Lanjut. Ya, ini... Sudah ya. Ya, oke. Kita bahas yang lain dulu. Nah, ini... Naik lagi dikit. Nah, PP nomor 44 tadi kan tentang apa tuh? Tentang prekursor ya, 44. Ya, tentang prekursor ya. Ini tadi PP 44 tahun 2010 tentang prekursor. Oke lah ya. Kemudian lanjut, naik ke atas dikit. Oke, ada. Nah, itu PMK 49 tahun 2018 ya. Harusnya kan terakhir tadi 2017 ya, yang psikotropika. Nah, psikotropika tahun 2000... Nomor 3 harusnya ya, nomor 3 tahun 2017. Perubahan penggolongan psikotropika. Ya, coba lihat kita golongannya. Daftar psikotropika golongan 2, 3, dan 4. Tercantum dengan lampiran yang merupakan tidak terpisahkan. Oke, lanjut. 57 tahun 2017. Nah, ini sudah jadi 2017 itu pertama kan 3 tahun 2017. Kemudian diubah jadi 57 tahun 2017. Kemudian diubah lagi dengan yang 2018 ini. 2018 nomor berapa tuh? Tadi. Nomor 49. Oke, terus turun ke bawah. Nah, ini lampirannya mana ya? Nah, ya kan ini langsung di golongan 2 ya. Jadi yang masuk golongan 2, metil venidat. Yang sering-sering aja ya. Metil venidat. Kemudian diklozepam. Diklozepam tuh masuknya etizolam. Etil venidat. Nah, ini masuk ke golongan 2. Kemudian golongan 3-nya. Golongan 3, vento barbital gitu ya. Apa lagi? Flu nitrazepam tuh masih ya. Flu nitrazepam, vento barbital. Tuh masuk ke golongan 3. Kemudian golongan 4. Ini alprazolam. Kemudian bremozepam. Kemudian diazepam lah. Kayaknya masuk sini ya. Nah, diazepam. Estazolam. Etil ampetina. Oke, veno barbital ya. Kalau vento barbital dia masuknya ke golongan 3 ya. Oke, kemudian lurazepam. Kelobazam ya. Nah, ampetamin nggak ada ya. Nggak ada di golongan 2 kan tadi ampetamin. Yang awal kan kita kalau di buku tadi ampetamin di golongan 2 ya. Ya, pokoknya diazepam-diazepam itu golongan yang psikotropika. Oke, ini yang terbaru ya. Kemudian coba kita buka yang di perubahan tentang narkotika. Perubahan tentang narkotika itu yang kelewat-kelewat. 2018 itu coba yang di atas ya. Di atas ya. Ya, itu. Nah, ini nomor 20 tahun 2018. Tadi kan. Coba turun ke bawah. Terus. Kelewatan. Dia menimbangnya apa tuh? Coba lihat. Ini kan undang-undang narkotika. Kemudian 36 tentang narkotika dan permen nomor 7 tahun 2018. Nah, ini sudah berubah nih. Nomor 7 tahun 2018. Jadi yang nomor 2 tahun 2017 itu sudah diganti. Jadi 7 tahun 2018. Kemudian yang terbaru ini 20 tahun 2018. Tentang narkotika. Nah, coba kita lihat golongan 1, 2, 3-nya pada narkotika. Opium, candu ya. Kemudian, nah ini golongan berapa? Golongan 1 ya. Golongan 1 itu tanaman papa. Oh, tanaman. Opium mentah ya. Opium masak. Daun koka. Kokain. Kemudian, yang sering heroin. Sudah masuk ya. Heroin di sini ya. Methylfentanil. Kemudian, DMA. MDMA. MDMA. MMDA. Kemudian, ah, amfetamin. Amfetamina. Itu masuknya ke narkotika ya. Narkotika golongan 1. Kemudian, kemudian, mana yang familiar? THJ. Methylfentanil. Asetilfentanil. Ada. Hah? Ya, kemudian, yang mana? Yang, garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas. Oke, kalau golongan 2. Kalau golongan 2 kan harusnya morfin ya. Banyak ya narkotika golongan 2 nih. Nah, ini fentanil. Dia masuknya masih golongan 2 ya. Metadona. metadon. Morfina. Kayaknya morfin kan maksudnya itu. Oh, ternyata. pindah ke sana ya. Kalau golongan 3, kode ina. Oke, kode in. Nah, itu berarti kesimpulannya tadi untuk undang-undang narkotika memang nomor 35 tahun 2009. Tapi, penggolongannya yang terbaru untuk narkotika itu nomor 20 tahun 2018. Penggolongan narkotika terbaru. Kemudian, kalau psikotropika itu undang-undang nomor 5 tahun 1997. Kemudian untuk golongan terbarunya, itu golong permenkas nomor 49 tahun 2019 ya. eh, 2018 ya, 2018 ya. 2019-20 kayaknya masih belum ada. Nah, gitu. Jadi, ternyata yang psikotropika golongan 1 dipindahin ke narkotika golongan 1. narkotika golongan 1 ya. Baru tahu nih, baru baca di sini. yang baca di sini. Setiap selamat menikmati